Intro Tiga pemain kunci PASA Makassar yakni Jakob Sayuri, Yanjo Sayuri dan Reza Ria Pratama telah dilepas untuk bergabung mengikuti pemusaha latihan Timnas Indonesia di Surabaya. Jelang menghadapi laga FIFA Mitri melawan Palestina dan Argentina. PSA melepas ketiga pemainnya tersebut setelah membela tim lagani laga playoff AOC Club Competition perebutan satu tiket babak kualifikasi AOC Champions League 2023-2024 melawan Bali United OOC. Pelatih PSA Makassar Bernardo Tavares berharap ketiga pemain yang dilepas tersebut bisa menunjukkan performa terbaiknya bersama Timnas Indonesia. Ketiga pilar tim berjuluk Jugo Eja itu diharapkan bisa memetik pengalaman dan pelajaran berharga saat menghadapi lawan tangguh seperti Palestina dan Argentina. Ketikanya memang menjadi andalan PSM yang sukses merebut gelar juara musim lalu. Jakob Sayuri sukses mencetak 5 gol dan 6 asis dari 31 kali penampilan sepanjang musim lalu. Tak kalah dari saudara kebarnya, Yanjo Sayuri musim lalu mengemas 7 gol dan 7 asis dari 25 penampilan bersama PSM. Sementara Reza Arya Pratama tampil gemilang di bawah mister gawang PSM dengan terehan 14 kali clean seat dari 33 kali penampilan bersama Tim. Melihat penampilan apik pemain yang musim lalu, Bernardo Tavares berharap mereka dipercaya tampil sebagai starting line-up timnas Indonesia di Laga FIFA Match Day. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares, nampaknya belum puas dengan skuoti yang ada saat ini jelang berlaga di Liga 1 Indonesia 2023. Alhasil, PSM Makassar pun kembali mendatangkan 4 pemain baru. Kehadiran 4 pemain baru tersebut terpantau mengikuti sesi latihan bersama skuoti PSM yang dipimpin Bernardo Tavares di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa pada selasa 13 Juni sore. Keempat pemain baru ini merupakan pemain muda yang belum pernah memulai debutnya di kompetisi profesional, utamanya Liga 1 Indonesia. Kehadiran 8 pemain ini membuktikan adanya proyeksi jangka panjang pasukan ramah kepada para pemain muda. Apalagi saat ini PSM Makassar baru mempunyai 29 pemain yang terikat kontrak. Artinya, 8 pemain muda ini masih punya kesempatan untuk masuk skuot inti pasukan ramah. PSM Makassar segera agendakan ujujoba sebelum kompetisi Liga 1 dimulai. Liga 1 musim 2023 akan dimulai pada 1 Juli. PSM Makassar kemudian langsung melakukan pengusaha telatihan di Stadion Kale Goa, Kabupaten Goa. Selain itu, PSM Makassar juga berencana melakukan laga ujujoba guna mematangkan persiapan skuot ramah. Mediafisher PSM Makassar, Sulaiman Abdul Karim, mengatakan manajemen sudah berencana melakoni laga ujujoba. Opsinya, PSM Makassar mengundang tim lain untuk berujujoba atau Scott Bernardo Tavares menerima undangan ujujoba dari tim lain. Manajemen juga sudah melakukan komunikasi dengan tim lawan untuk berujujoba. Tim pelatih pun sudah mengetahui calon lawan tersebut. Sebenarnya, manajemen sudah komunikasi dengan calon lawan ujujoba. Terang Sule Lebih lanjut, jadwal ujujoba belum ditentukan namun kedua pihak menanggapi baik ajokan ujujoba tersebut. Sule Inger menyebutkan tim mana yang akan menjadi lawan Laskar Pinesi di laga ujujoba itu. Terima kasih telah menonton!